Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Nabi Joshua adalah pemimpin besar bagi umat Israel di masa lalu. Ia menjadi pengganti Nabi Musa alaihi salam setelah Musa alaihi salam wafat. Joshua dilahirkan di Mesir dan bernama asli Hosea bin Nun. Ia memimpin umat Israel dalam penaklukan kota-kota kanaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Menurut kitab Joshua, Ilem Alkitab, Joshua memimpin umat Israel melewati sungai Yordan dan menaklukan 16 kota di kanaan. Kota Yeriho menjadi kota pertama yang berhasil dikuasai oleh umat Israel. Setelah itu, Joshua dan umat Israel menaklukan kota-kota lain seperti Ai, Yabes Gilead, dan Yerusalem. Namun, kemenangan Israel terusik ketika pihak Gibeon melakukan tipu muslihat untuk bergabung dengan Israel. Hal ini membuat suku-suku kanaan lainnya merasa terancam dan bersekutu untuk menyerang Israel, tetapi Joshua dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan tersebut. Joshua menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan menempuh jalan Tuhan dalam hidupnya. Ia meninggal di usia 110 tahun dan selama hidupnya ia telah mempersembahkan keberhasilannya kepada Tuhan. Kisah hidup Joshua dijadikan sebagai contoh bagaimana seorang pemimpin harus mengandalkan kekuatan Tuhan dan menjalankan kehendaknya. Itu tadi kisah Nabi Joshua. Allahualambisawaf. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!